dan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi blue screen recovery automatic repair atau free firing automatic repair pada laptop HP sebenarnya cara ini tidak untuk laptop HP aja ya bahkan untuk semua merek laptop juga bisa termasuk Asus, Acer, Lenovo, Axio dan lain-lain ini adalah cara akhir ini adalah cara install ulang dikarenakan tidak ada cara lagi selain install ulang kayak gitu teman-teman karena semuanya sudah dicoba cara ini 100% akan berhasil ya asalkan persyaratannya disini kita buka dulu ya advance lalu buka common from lalu klik nama akunnya dan silakan continue di bagian common from ini silakan ketik not fade lalu enter dan klik file pilih save as nah disini asalkan asalkan SSD atau harddisknya masih terbaca ya 100% akan berhasil asalkan ini masih terbaca kalau misalkan tidak terbaca cara ini tidak akan bisa karena apa? karena kerusakannya bukan software melainkan harddisk atau SSDnya yang perlu diganti baru ya gitu kalau misalkan masih terbaca SSD atau harddisknya kita lanjut ke step selanjutnya yaitu download bootable Windows 10 nya jadi tampilan ini kita close dulu semuanya close dulu semuanya di close ya kita klik turn off untuk mematikan atau shoot down lalu bagaimana mas chairman downloadnya sedangkan laptopnya error kita menggunakan laptop lain teman-teman yang masih berfungsi saya menggunakan laptop Acer ya ini laptop kakak saya jadi saya menggunakan laptop dia minjem nah teman-teman harus mempunyai flashdisk minimal 8GB dan data yang di dalam flashdisk diusahakan harus di backup terlebih dahulu karena ketika pembuatan bootable data di dalamnya akan hilang ya oke kita colokkan dulu flashdisknya ke laptop untuk mendownload bootable selanjutnya apa? selanjutnya silahkan konekkan internet karena kita akan mendownload bootable Windows 10 maka wajib konekkan internetnya setelah terkonek internet silahkan buka Google Chrome atau browser lain ya bebas silahkan ketikan saja Windows 10 ISO download ya kita pilih web yang paling atas lalu disini teman-teman pilih yang create media creation tool ya buat media instalasi Windows 10 klik undo sekarang atau klik download ini kita mendownload aplikasinya saja ya bukan mendownload bootable-nya mendownload aplikasi pembuat bootable ya ketika sudah terdownload media creation tool-nya silahkan buka dengan cara double click saja teman-teman maka akan muncul tampilan seperti ini nah getting a few things ready ya kita akan mendownload bootable Windows 10 terlebih dahulu disini tinggal klik accept saja teman-teman nah ini Google Chrome kita close dulu saja gak apa-apa ya kita klik accept kalau misalkan mau baca-baca juga gak apa-apa ya selanjutnya teman-teman bisa pilih yang create installation media USB ya yang bawah lalu klik next dan disini teman-teman bisa pilih bahasa sesuai bahasa masing-masing ya nah tinggal dipilih sesuai bahasa keinginan kalau misalkan sudah ditentukan tinggal klik next lalu pilih USB flash drive selanjutnya klik next dan kita pilih USB-nya lalu klik next ya nah proses downloadnya sedang dimulai ini silahkan tunggu saja sampai selesai proses downloadnya mungkin bisa memakan waktu 1 jam sampai 3 jam ya tergantung kecepatan internetnya masing-masing ya kalau internetnya cepat ya cepat juga downloadnya jangan sampai internetnya terputus nanti file bootable-nya akan korup jangan sampai laptopnya juga kehabisan baterai ini proses downloadnya kita percepat ya karena agar tidak menguras waktu juga kita potong videonya dan nanti ketika proses downloading dia akan berubah menjadi creating ya jadi progressnya ada 2 kali teman-teman yang pertama progress downloading yang kedua ini proses creating ya 2 kali progress ini videonya saya potong sampai langsung ke finish oke klik finish lalu tunggu beberapa saat ya nah sudah selesai ya kita cek coba flash disknya nah ini file bootable-nya sudah masuk ke USB flash disk oke kita keluarkan flash disknya dan lanjut kita install di laptop yang bermasalah ya oke lanjut kita install di laptop HP yang tadi teman-teman nah dalam posisi laptop HP-nya mati jangan lupa sambil charger laptopnya ya ini USB yang tadi kita bikin bootable ya silahkan dicolokan ke laptopnya teman-teman ketika USB sudah dicolokan kita perlu mengatur bootingnya ya untuk laptop HP itu tombol bootingnya menggunakan tombol F9 teman-teman mungkin untuk merek laptop lain-lain mungkin berbeda ya Asus menggunakan ESC Lenovo F12 Acer F12 Axio F4 dan teman-teman bisa langsung bertanya aja di kolom komentar kalau misalkan laptop teman-teman itu mereknya berbeda ya kayak gitu dan cara mempraktikannya seperti ini dalam keadaan mati silahkan tekan tombol power untuk menghidupkan langsung tekan tombol boot menu masing-masing berhubung ini laptop HP jadi menggunakan F9 ya nanti akan muncul tampilan boot menu seperti ini silahkan teman-teman atur ke USB harddisk atau harddrip USB UAV arahkan pakai keyboard lalu enter ya USB lalu enter maka laptopnya akan merestart dan booting ke USB bootable Windows 10 nah sudah booting ya saya percepat videonya lalu lalu dia akan masuk ke layar biru teman-teman nah layar biru seperti ini selanjutnya disini teman-teman bisa atur format waktunya ke wilayah masing-masing ya ke negara masing-masing berhubung kita ada di Indonesia tercinta jadi kita pilih Indonesia lalu klik next ya selanjutnya klik install no disini kita akan menginstall ulang bersih ya seperti baru datanya akan hilang semuanya akan hilang klik checklist lalu next dan silahkan pilih custom selanjutnya disini partisi ini kita akan hapus semuanya teman-teman agar laptopnya baru lagi fresh lagi dan penyakit-penyakit hilang ya kayak gitu kita delete partisi semuanya mas apakah data akan hilang data hilang virus hilang penyakit hilang pokoknya hilang semuanya ini kita install ulang bersih yang penting laptopnya sehat dulu ketika sudah semuanya di delete ini kan sudah unlock kita harus membuat partisi baru klik continue atau new dan klik flee lalu klik ok dan silahkan langsung saja klik next maka proses installnya akan berlangsung seperti ini dan silahkan tunggu sampai 100% kita percepat videonya terima kasih 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 dan untuk nama bebas tinggal disesuaikan saja mau nama pribadi atau nama pemilik bebas password juga nanti saja ini langsung enter saja dan untuk membipas agar lebih cepat masuk desktop tekan CTRL tidak terima kasih atau ya nah ini sudah bisa masuk ke windows dan sudah bisa masuk ke desktop jadi otomatik repair blue screen error apapun itu sudah hilang Penyakitnya sudah kita berantas Laptopnya sudah berhasil Di install ulang Kayak gitu teman-teman Laptopnya sudah sehat lagi Untuk teman-teman yang sedang Menyimak Atau yang lagi mempraktekan Semangat, jangan takut salah Jangan takut mencoba Kalau ada yang belum paham Boleh bertanya lagi di kolom komentar Terima kasih, cukup sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih